Sidang kasus uap RAPBD MUBA tahun 2015 kembali dilanjutkan di pengajaran negeri Palembang pada Senin 3 Oktober 2016. Dalam sidang ini, JPU KPK membacakan tuntutan terhadap ke-6 terdakwa yang juga ketua fraksi di DPRD MUBA. Dalam tuntutannya, 2 terdakwa yaitu Iin Pebrianti, Ketua Fraksi Demokrat, dan DPI Rawan, Ketua Fraksi Nasdem dengan hukuman 7 tahun penjara. Sementara 4 terdakwa lainnya, Ujang M. Amin, Ketua Fraksi PAN, Jaini, Ketua Fraksi Golkar, Perlindungan Harahap, Ketua Fraksi PKB, dan DR Fawuzel Azim, Ketua Fraksi PKS, dituntut 5 tahun penjara. Serta masing-masing terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta subsidi dari 3 bulan penjara. Menurut Febi Duyandos Pendi, JPU KPK, ke-6 terdakwa yang semuanya berstatus ketua fraksi DPRD MUBA 2015, dijerat pasal 12 huruf A, Undang-Undang No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidadan korupsi untuk tuntutan Iin Pebrianti dan DPI Rawan lebih berat karena tidak mengakui perbuatannya. Kalau menurut kami sudah sesuai dengan tindakannya, karena tuntutan itu tidak berbeda sendiri. Kita punya perkara pokoknya, yaitu para pimpinan DPRD MUBA dan Bupati, nah itu perkara pokoknya pun mereka bahkan menerima lebih besar, kan, 25, kan, tapi di atas itu. Jadi, ya itulah tolok ukur kami dalam menuntut, jadi menurut kami itu sudah mendekati rasa keadilan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan pembelaan dari ke-6 terdakwa. Sampai jumpa di video selanjutnya.